Kalau punya tape singkong, selain dimakan langsung, enaknya diapain ya? Nah, kali ini aku mau bikin kolak tape singkong Panaskan air, setelah mendidih kita masukin tape singkong yang sudah dipotong-potong kecil Masukin gula Nah, kalau misalnya mau pakai gula merah boleh banget Kalau aku ini milih pakai gula putih supaya warnanya cantik Jangan lupa kasih garam dan juga daun pandan kalau ada Kita tutup dulu pancinya dan biarkan sampai gulanya larut Kemudian kita tambahkan 1 saset santan instan Langsung kita aduk biar santannya bercampur dan tidak pecah Nah, sudah deh kolak tape singkongnya sudah jadi Dinikmati panas-panas atau juga dingin saat buka puasa nanti enak sekali